Intro Veteran Putra Onsu diundang ke podcast Denny Sumargo Malam ini banyak pertanyaan yang dilontarkan Denny Sumargo Kebakaran Putra Onsu yang dikenal kritis dalam memutarakan pendapatnya terkait pemerintahan Putra Onsu ini pun dapat dipahami oleh Denny Sumargo Yang ternyata ini penasaran dengan hal tersebut Putra Onsu atau yang kerap dipanggil Mbak Nana Adalah salah satu tokoh yang selain intelektualitasnya tinggi Veteran Putra Onsu Juga menjadi jembatan informasi namanya makin kondang saat menjadi presenter Veteran Putra Onsu yang membicarakan Politik atau pemerintahan Veteran Putra Onsu diundang di podcast Denny Sumargo Dan ngobrol bersama tiba-tiba Denny Sumargo melempar pertanyaan ke Veteran Putra Onsu presenter Ruben Onsu menemukan Surat terbuka yang berisi peringatan kepada pihak tak bertanggung jawab Yang menyebarkan informasi tidak benar menyangkut anak sulungnya secara resmi Ruben telah menunjuk kuasa hukum dari terdapat Banyaknya unggahan pada sosial media dan platform video online adalah selaku kuasa hukum Dengan ini menyampaikan peringatan terbuka sehubungan dengan artis di bawah naungan manajemen klien kami PT Media Bang Abadi yakni Veteran Putra tulis unggahan Instagram Seltan Minggu tanggal 24 Januari tahun 2023 Ada pun unggahan sebagaimana dimaksud adalah unggahan yang mengandung informasi Yang dibuat dengan narasi tidak sesuai fakta maupun narasi-narasi yang termasuk opini tidak baik Yang diduga dapat menyerapkan pencemaran nama baik dari Veteran Putra Onsu ujarnya terakhir Ruben Tak Segan akan menuntut oknum-oknum tersebut sesuai dengan proses hukum di Indonesia Apabila semenjak surat ini diterbitkan masih kami temukan akun yang melakukan kegiatan ini Maka akan kami proses sesuai Ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia kuasa hukum PT Media bersama ditrans 7 Jika saat ini banyak artis Indonesia yang gemar memoleksi mobil mewah karena hobi Berbeda lagi dengan Bertrand Putra Onsu Aktor Indonesia yang dikenal mahir berbahasa Inggris ini banyak diperbincangkan netizen Karena salah satu konten karpul Youtubenya yang bertajuk Tagar The Onsu Family Menariknya, dalam Tagar The Onsu Family tersebut tampak mobil-mobil mewah yang digunakan Bertrand Putra Onsu menjemput beberapa artis-artis ternama Bahkan Presiden Jokowi juga sempat diajak ngobrol santai di dalam mobilnya Penasaran mobil apa saja yang pernah dipakai Boy William untuk kontennya ini? Check this out Pada Tagar The Onsu Family S2 episode 13 Terlihat Toyota Alphard warna putih yang digendarai Bertrand Putra Onsu Dengan gagahnya menjemput Presiden Jokowi di Istana Bogor Beda lagi di Tagar The Onsu Family S2 episode 5 Onyo menggunakan mobil mewah Mercedes-Benz C kelas AMG 43 untuk menjemput Nachwa Shihab Chiamik Sosok Sarwenda yang kental dengan kesederhanaannya rupanya membuat sebuah lembaga memberikan sebuah perang hargaan Dilansir dari akun Instagram Ruben Onsu Presenter ini memamerkan piala yang diraih oleh sang istri Ibu satu anak itu mendapatkan penghargaan artis inspirasi dan ibu sejati dari sebuah OR Selau bangga sama prestasi kamu Semoga kamu selalu bisa menjadi contoh yang baik untuk banyak orang dan tidak hanya selalu disayang keluarga TP setiap orang JG selalu support kamu Nulis gini sampai terharu keren bangga akan penghargaan yang kamu depetekan tulis Ruben dengan bangga Sejauh ini, Wenda memang dikenal sebagai istri yang jauh dari berita Neko-Neko Gaya berpakaiannya yang mengenakan daster khas ibu-ibu rupanya juga menjadi tren Maka tak heran kalau mantan anggota girl band itu, mendapatkan penghargaan artis inspirasi Selamat sukses ya teh, semoga menginspirasi banyak ibu-ibu di luar sana agar benar-benar menjadi ibu sejati untuk anak-anaknya Semenjak diangkat menjadi anggota keluarga Ruben Onsu dan istrinya Sarwenda Nama Betran Peto memang kerap diperbincangkan melalui kebaikan yang diberikan Ruben Onsu dan Sarwenda kehidupan berperan Batu langsung berubah 180 derajat suhu dalam bidikan Ruben Onsu dan Sarwenda dan Betran Peto menjelma menjadi bintang Dan dikenal banyak berperan kata sukses sebagai penyanyi solo di mana dia Sudah mengeluarkan album dan single yang pertama